Hai teman-teman semua hari ini mendung sepertinya akan turun tapi tidak menghalangi niat saya untuk terus memberikan tontonan hiburan serta edukasi serta pembelajaran bagaimana cara merawat tanaman hias teman-teman ini pohon yang saya dapatkan di belakang pekarangan rumah kita kemarin saya potek nah ini sudah saya masukkan ke dalam air selama dua minggu dan ini sudah mempunyai akar ya nanti bisa kita tanam ya teman-teman Oke akan kita perlihatkan ini dia ini sudah tumbuh akar kita sudah letakkan di dalam air selama beberapa hari selama seminggu dua minggu ini sudah tumbuh akar nanti ini bisa kita tanam nah oke nanti gimana caranya kayak akan kita praktekkan kita potong nah seperti ini ya teman-teman di kita potong ini kurang lebih sekitar tiga ya 3 atau 2 cm nanti baiknya untuk ininya bisa kita potong nanti bisa kita tanam ini akan tumbuh anaknya ini pun sama jadi untuk menanam pohon aglonema nggak usah khawatir potong saja 2 cm atau 3 cm ya Nah sudah nanti bisa pakai betadine ini pun juga bisa pakai betadine ini kita potong potong kita tanam di media ini nanti yang akan tumbuh akar atau tunasnya itu ini disebelah sini ini teman-teman Oke potong saja seperti ini siapkan satu buah pot pot ini nanti kita masukkan media ya berupa tanah kita campur dengan pupuk agar pohonnya tumbuh dengan subur tanah ini akan kita campur dengan media ya seperti ini nah ini akan kita masukkan kita aduk nah ini sebenarnya bisa diaduk bisa tidak nanti juga akan bercampur dengan sendirinya jadi nggak usah ragu ya teman-teman untuk menanam pohonan sehingga tanaman kita menjadi subur kita aduk saja kita masukkan kembali siapkan tanaman yang akan kita tanam yaitu aglonema yang sudah dua minggu lebih ya ini kita masukkan ke dalam air nah di air di botol ini nanti akan tumbuh akarnya kita siapkan kita masukkan saja ini teman-teman bisa bagaimana caranya caranya terserah teman-teman saja ini bisa digali saja lalu kita masukkan agak sedikit itu ya teman-teman agak sedikit kita tekan tanahnya karena ini tanah lembut ya dari media atau pupuk dan satu lagi nih kita bisa sandingkan di sini ini hanya untuk menumbuhkan itunya saja ya akar-akarnya nanti kalau sudah kuat baru kita akan pindahkan ke pot yang lebih besar oke kita tekan saja sedikit nanti ini biarkan saja dulu biar dia tunggu akarnya sampai kuat baru nanti akan kita pindahkan kita masukkan pupuk kembali itu media penam yang bisa dibeli seharga Rp10.000 dan ini banyak sekali ya Rp10.000 eh sampai sampai penuh kalau bisa ya nanti kita siram supaya nanti tumbuhnya rata kalau disiram itu akar-akarnya akan numbuh kembali oke saya rasa ini sudah cukup semoga ini tumbuh dengan subur oke nanti seminggu dua minggu kemudian akan kita review setelah tumbuh setelah tumbuh kuat ya akar-akarnya akan kita pindahkan ke tempat yang lebih besar oke 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 cukup ya lahan-lahan ini kita siram cukup untuk tiga sampai seminggu tidak perlu disiram kembali Oke teman-teman untuk batangnya ya nanti bisa teman-teman lanjutkan saja di media untuk batangnya ini teman-teman masukkan saja di media seperti ini ya nanti dia akan tumbuh akar-akarnya dan akan membuat tunas baru Oke serasa begitu saja untuk tanaman aglonema mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua Oke salam pohon-pohonan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati